Ikatan Penyuluh Keluarga Perencana atau IPEKB Jawa Tengah mengikrarkan diri sebagai garda terdepan penuntasan kasus anak stunting. Hal itu dibuktikan dengan pemberian bantuan lauk berupa telur bagi sedikitnya 1.369 keluarga perisiko stunting. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara Pekan Olahraga dan Seni Porseni Ikatan Penyuluh KB Jawa Tengah di Gortrisanja, Selawi, Kabupaten Tegal pada Rabu 26 Juli. Gubernur mengakui penyuluh KB adalah sosok penting dibalik keberhasilan penurunan stunting di Jawa Tengah. Meskipun terdapat perbedaan antara data elektronik, pencatatan, dan pelaporan gisi berbasis masyarakat, EPPGBM, dan studi status gisi Indonesia SSGI terkait stunting, Gubernur meminta agar para penyuluh KB tetap semangat dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya gerakannya sudah bagus ya, kalau dari angka EPP-BM kita sebenarnya sudah sampai 11 persen. Tapi dari SGG-nya kita masih 20-an. Jadi sebenarnya dua data yang berbeda. Dan ini nggak usah membuat kecil hati, karena teman-teman kerjanya luar biasa. Tapi termasuk para PLKB kita ini juga membantu, tidak siap lah menurut saya.